Berita terbaru hari ini, pendosa pun bisa insaf, berusaha bangkit dari kebangkrutan hingga jual mobil dan deruko, sampai enam tahun tebus dosa. Ini yang dilakukan Inul Daratista dan Dewi Persik untuk membujuk TV pakai Saipul Jamil. Buya Yahya mengingatkan pada kita bahwa pendosa, pelaku dosa sebesar apapun dosamu selama itu bukan menyikutukan Allah, maka pintu maaf masih ada untukmu, siapapun. Pintu maaf dibuka oleh Allah, dengan catatan mau menuju pintu tersebut, tidak diperkenankan kita memutus harapan siapapun bagi hamba yang beriman. Yang diuji oleh Allah dengan penyakit kelainan tersebut seperti LGBT, dia adalah umat Nabi Muhammad dalam hatinya ada keimanan. Akan tetapi diuji oleh Allah dengan penyakit tersebut. Hati kecilnya tidak mau, tapi tidak bisa menahan syahwat dan sangat berat baginya untuk memerangi itu. Maka ini baginya adalah musibah. Ibunya tidak senang dengan kelakuannya, ayahnya juga membenci hal seperti ini. Tapi dia ingin berubah, maka jangan sampai diputus harapannya untuk bertaubat. Sementara itu, Inul Daratista mengatakan bahwa para netizen tak perlu menambah-nambah masalah Bang Ipul, karena menurutnya Bang Ipul sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tak usah yang kemarin-kemarin diungkit-ungkit, biarkan dia eksis dan menjalankan kehidupannya lagi, ujar Inul Daratista. Saipul Jamil nyaris 6 tahun dibuih karena cabuli remaja laki-laki, ekonomi Saipul Jamil anjlok, hingga terjerat hutang di kooperasi. Saipul Jamil cukup terpukul selama menjalani hukumannya yang nyaris 6 tahun di dalam penjara, yaitu 5 tahun 7 bulan. Bagaimana tidak, selama menjalani hukumannya, Saipul Jamil tidak lagi produktif. Alhasil, perekonomian Saipul Jamil anjlok. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Saipul Jamil sempat menjual asetnya demi menyambung hidup. Tiap hari biasanya dapat duit ya, ini nggak ada. Nggak ada duit, ujar Saipul Jamil, dikutip dari kopi viral TransTV pada Jumat 3 September 2021. Saking keuangannya anjlok, Saipul Jamil berhutang di kooperasi yang ada di dalam lembaga permasyarakatan Cipinang. Seperti diketahui, Saipul Jamil jadi tersangka kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Saipul Jamil diringkus polisi di kediamannya di Pegang Saan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 18 Februari 2016. Saipul Jamil terbukti menjabuli remaja pria inisial DS di kediamannya. Saat itu, Saipul Jamil mengaku hilaf dan meminta maaf kepada korban serta keluarganya. Ulahnya ini pun membuat dirinya bangkrut. Ia bahkan menjual ruko dan mobil-mobil mewahnya demi menyambung hidup. Hal ini pun dibenarkan oleh kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah. Sementara itu, kekasih Saipul Jamil, Indah Sari bahkan menyebutkan aset apa saja yang dijual bangkipul sepan akrab Saipul Jamil. Yaitu satu rumah, empat ruko, dan mobil mewah. Indah Sari mengatakan, semua itu dijual karena bangkipul tak ada pemasukan sama sekali selama bangkipul dipenjara. Jadi untuk bayar pengacara dan lain-lain, untuk bayar ini itu, semuanya harus dijual. Karena bangkipul jamil itu kan tulang punggung keluarga. Ujar Indah Sari Kini, pedangdut Saipul Jamil telah resmi bebas dari lapas Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 2 September 2021. Namun, baru saja bebas dari penjara, Saipul Jamil disambut oleh sebuah petisi. Petisi tersebut berisikan penolakan atas kembalinya pedangdut 41 tahun itu di layar kaca televisi. Petisi itu dibuat oleh akun bernama Let's Talk and Enjoy yang ditujukan pada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Boykot Saipul Jamil, mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan YouTube. Begitu seruan petisi tersebut. Dalam petisinya, akun Let's Talk and Enjoy menjabarkan secara singkat tentang kasus Saipul Jamil, diantaranya kasus asusila dan kasus suap. Kala itu, hakim menyatakan pedangdut itu terbukti melanggar pasal 292 KUHP tentang pencabulan karena mencabuli korban yang tinggal di rumahnya dan korban saat itu masih usia dini. Selain kasus pencabulan Saipul Jamil juga diadili di kasus suap, pangkal masalahnya adalah Saipul lewat pengacaranya menyogok majelis hakim sambung akun tersebut. Mengapa bisa mantan narapidana pencabulan anak di usia dini masih bisa tampil dan disambut meriah ketika keluar dari penjara? Bahkan Saipul Jamil mengeluarkan lagu baru ketika keluar dari penjara. Sangat yakin sekali dalam waktu dekat dia bakal kebanjiran job. Berbagai stasiun TV akan banyak yang mengundang demi rating semata. Sementara korban masih bergumul dengan trauma dan rasa takutnya. Terang akun itu. Selain itu, ditampilkan pula pemberitaan anggota Komisi 1 DPR, Bobby Adityo Rizaldi, yang telah lebih dulu menghimbau KPI atas kemunculan Saipul Jamil di TV. Kami di Parlemen memastikan negara memiliki instrumen untuk berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam hal ini, yaitu KPI, yang juga dijabat oleh representasi publik. Pedoman siar diatur P3SPS untuk TV dan radio. Dan kiranya ada tayangan yang dianggap publik tidak pantas, bisa dilaporkan langsung ke KPI, kata Bobby, pada Kamis 2 September 2021. Dibutuhkan 15.000 penekan agar petisi itu mendapat respon dari pembuat keputusan di laman ceng.org. Mengejutkannya, sudah terkumpul 12.190 penandatangan yang mendukung petisi boykot Saipul Jamil, mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan YouTube pada Jumat 3 September 2021 kemarin. Banyaknya warganet yang menentang Saipul Jamil menyebabkan kata jijik trending di Twitter sejak Jumat 3 September 2021. Mantan pencabulan saat keluar dari lapas disambut ke kepala daerah ya, tuh muka nggak ada malu-malu sama sekali. Yang bahkan bikin aku geram, udah ada lima stasiun TV ngontrak dia. Hei, pada gila ya. Kalian lebih memilih rating TV tinggi dibanding kualitas tayangan? Jijik banget. Cuit pemilik akun TAE. Di sisi lain, Dewi Persik, mantan istri Saipul Jamil, siap pasang badan bela Saipul Jamil untuk tetap eksis di TV. Dewi Persik meminta kepada para netizen untuk tidak mengungkit kesalahan Saipul Jamil di masa lalu. Semoga saja sudah taubat nasuha, ujar Dewi Persik. Nggak usah dipikirin pandangan negatif. Jangan sampai down. Jangan sampai merasa takut dan merasa tersisi. Tetap positif. Biarkan semua yang lalu, ya berlalu. Mudah-mudahan dikelilingi terus oleh orang-orang yang positif, tulus dan sayang sama Mas Saipul. Pungkas Dewi Persik. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!